Kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun ini mencapai 101 orang, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Sementara kondisi yang sama pada 2023 akan terjadi di 171 daerah. Presiden sebagai penentu pejabat sementara di wilayah itu secara politik akan sangat diuntungkan. Peneliti dari Pusat Studi Hukum Konstitusi PSAK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jamaluddin Ghafur menilai pihak eksekutif akan sangat diuntungkan oleh penyelenggaraan Pilpres, Pileg, dan Pilkada Serentak 2024. Undang-undang kata Ghafur hanya menyatakan bahwa Pilkada pada 2022 dan 2023 tidak dilaksanakan dan Kepala Daerah akan diisi oleh Pejabat Sementara atau PJS. Tidak ada aturan lebih detail mengenai bagaimana pengisian PJS itu sendiri. Pada akhirnya tadi, ini kemudian bergantung kepada selera presiden, selera eksekutif. Dan itu menurut saya sangat berbahaya sekali. Karena bisa jadi kemudian pejabat-pejabat gubernur, bupati, dan wali kota yang diangkat oleh eksekutif itu justru akan menjadi alat politik kekuasaan. Jadi tidak lagi menjadi alat pelayan bagi masyarakat. Ferry Kurnia Rizky Yansyah dari Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas atau NetGrid mengatakan PJS sebenarnya elemen biasa dalam demokrasi Indonesia. Ketika masa jabatan Kepala Daerah berakhir menjelang Pilkada, PJS hadir selama beberapa pekan. Namun kali ini PJS yang dipilih pemerintah bertugas begitu lama hingga bisa lebih dari dua tahun. Satu hal yang juga harus kita cermati adalah terkait dengan problematika konstitusi yang memang muncul. Karena Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengamanatkan bahwa gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Masalah kedua adalah soal legitimasi. Proses pemilihan PJS yang dilakukan pemerintah tentu akan melahirkan keraguan terkait legitimasinya. Masalah ketiga adalah kewenangan-kewenangan yang menempel pada posisi jabatan Kepala Daerah itu. Semua kelemahan pemilu serentak dalam satu tahun yang sama ini membuat Titi Anggra ini dari Perludem meyakini Indonesia seharusnya memiliki dua kali pemilu serentak. Pertama adalah pemilu serentak nasional yang memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden. Setelah itu, dua tahun kemudian dilakukan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD, gubernur, dan bupati, atau wali kota. Periodisasi masjid jabatan yang disamakan itu menurut saya justru melemahkan kontrol kita terhadap upaya mendorong kinerja kelembagaan partai yang lebih baik. Kita harus menunggu lima tahun untuk mengevaluasi partai politik kita dan pejabat publik kita. Nur Hadi melaporkan untuk VOE Washington.